mobil pemadam kebakaran fire truck fire fighting mobil untuk pemadaman kebakaran Hai apa saja perlengkapan mobil ini bagaimana cara kerjanya berikut kami sampaikan perinjian singkatnya mobil pemadam kebakaran itu seperti ini bertugas untuk menyiram menyiram api kebakaran dengan air juga biasanya ada tambahan fum atau busa jadi kalau untuk api atau kebakaran yang sulit dipasamkan hanya dengan air mungkin yang terbakar itu biasanya terbuat dari misalkan ada unsur minyak plastik apa nah itu kalau hanya dengan air dia akan sulit biasanya airnya akan dicampur dengan busa bisa jadi dalam mobil ini ada dua tanki tanki air tanki air volumenya airnya biasanya 4000-5000 liter kalau mobil seperti ini dan juga ada tambahan tanki busa atau tankifum volumenya 500 liter sampai 1000 liter kalau yang mobil ini airnya 4000 atau busanya 1000 liter yang ada di atas itu ini ada namanya itu namanya water cannon dia bisa menyembur dan menyemprotkan air air keliling bisa diputar 360 derajat juga bisa dinaik turunkan sesuai kebutuhan nah itu dilengkapi dengan lampu sorobus lampu panjang itu juga ada lampu sorot nah sekarang kita akan videokan bagian-bagian panelnya samping 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 kiri-kiri kanan depan ini ada kiri ada kanan yang berpintu rolling door ini saya buka satu titik saja nah disini ada dua ini dua falop ini adalah untuk pengambilan ataupun penyedotan air bisa dari sumur bisa dari polam laut juga yang satunya bisa dari mobil tanki atau mobil pemadam yang lain bisa dikonekkan nah yang bagian atas dua ini untuk pengeluarannya berarti untuk menyemburkan air dan pemadamnya dari dua falop ini nanti itu dikonekkan dengan selangnya bagian atas ada meter tekan tekanan air eh juga meter hisapnya ada juga temperatur temperatur mobilnya karena mobil pemadam ini waktu pemadaman biasanya ekstra kerja keras jadi temperatur mobilnya harus terkontrol ya nah ini dia jadi mobil ini ada tanki airnya ini levelnya ada juga foamnya nah itulah jadi yang ini isi air level untuk melihat volume air isinya 4000 liter ini ada volume of meteran untuk melihat volume foamnya volumenya 1000 liter jadi waktu keluar waktu disedot dia air bercampur dengan busa Hai kita lihat Hai bagian dalamnya Hai ini adalah umpah mobil pemadam Hai dalam bu juga ya Hai umpah ini digerakkan dengan power take-off power take-off power take-off-nya nanti menggerakkan pompa ya Hai seperti ini kembali di ini pengambilan maupun pengeluaran airnya bisa dari kiri bisa dari kanan ini saya ambil gambar yang dari satu sisi dari eh kanan saja ya Hai nah ini ada bagian belakang Hai ada tangga-tangga untuk naik ke atas juga ada railing untuk pegangan personil jadi nanti di atas ada water cannon ya jadi selain dari samping kiri kanan tadi eh air bisa disemburkan bisa disemprotkan dari atas seti water cannon yang biasanya dipakai untuk nyemprot-nyemprot atau nyembur orang dimu water kanan tadi sebelahnya yang ada pintu aluminium ini adalah bagian bagasi si peralatan perlengkapan semuanya dimasukkan ke bagasi ini ini ada pijakan nah ini gambar dari sebelah kiri ini pintu yang silver itu atau pintu aluminium isinya sama dengan yang di bagian kanan